Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan Kayak ya mereview ya Dari mod boost terbaru Mungkin yang akan rilis dari Mas Aga Sabutra dan Pak Farid Madiawan Yakni mod XHD Yang generasi S-series ya Dan disini ada beberapa gambar yang tentunya teman-teman itu sudah tahu ya Karena sudah di-upload atau sudah di-publish di Youtube komunitasnya Pak Farid Jadi kita bahas sekarang ya di video kali ini Oke, ini adalah gambar yang saya dapatkan dari ini ya Dari grup Facebook dari member ASX FM Dan ini kalian bisa download ya Untuk linknya sudah ada di grupnya Bagi kalian yang sudah member gitu ya Oke, disini XHD-nya menggunakan S-series Terlihat dari selendangnya Juga untuk bagian face-nya ini sudah menggunakan yang face terbaru ya Disini Sudah face lift gitu Dan disini lebih STMW-nya lagi itu Untuk bagian detailnya ini mantap banget ya Terlihat sangat rapi banget disini Nah, kita zoom ya Wih, mantap ini Untuk lampunya juga real ya Seperti di aslinya gini Namun disini belum ada ini ya Namanya sensor Biasanya kalau nggak salah Di bus laksana itu ada sensor yang berwarna hitam Tetapi ini belum ada Dan juga untuk bagian atas Kayak sun apa itu Pelindung matahari ya Itu belum ada disini Dan disini juga sudah ada skat Skatnya ini khas dari laksana banget ya Untuk bagian ini Lover AC-nya ini sudah yang terbaru Mantap ya Dan di belakang disini ada Dua kayak smoking area sama toilet Kayaknya itu Untuk pintunya disini menggunakan pintu belakangnya Dan untuk bagasinya ini Sepertinya Belum tembus ya Belum tembus ya Karena menggunakan sasis Inno RK8 Dan untuk velaknya disini Menggunakan velak aluminium Entah nanti ada velak dari laksana Atau alcoa Nanti Mungkin ada ya Kayaknya Dan disini untuk fog lampnya mantap ya Ini ada semacam LED sama lampu yang ini Ini kayaknya kurang sensornya saja ya Biasanya itu di bagian sini yang kita tandai Berwarna putih ini Itu ada semacam sensor ya Sensor dari bus Tidaknya ada Dan disini mantap ya Pincolong banget Dan disini bedanya dari mode yang lain Itu IGV-nya ini kayak timbul gitu ya Di sini terlihat timbul Kalau ini bisa di custom itu Bagalan keren ya Tadi saya sudah komentar ya Di Group Di group itu Ini supaya bisa di custom gitu Tapi Kalau di custom itu Kekurangannya itu Tidak bisa menyala ya Untuk lampu SR2 SHD Prime-nya ini Dan kalau Bawaan gini Itu bisa nyala ya Katanya Kata Pak Farid Dan untuk interiornya ini Sangat Wah mantap ya Wih mantap ya Untuk wipernya ini Menggunakan wiper yang bagian atas Mantap ya disini Untuk detailnya Juga mantap Oke Mantap pol ini Kita lanjut ke gambar yang kedua Gambar yang kedua ini Menunjukkan buritannya ya Atau belakangnya Nah disini belakang Untuk pilar Bagian ini Ini berwarna hitam ya Kas laksana banget Apalagi disini Lampunya ini Semoga saja ini Bagian lampu elang Silahnya ya Dari laksana Itu ada lampu Jadi gak hanya polos Seperti mod avante Dari Masangka Sakutra dan Pak Farid Yang dulu itu Hanya polosan saja Jadi kayak Ikut lampu malam ya Gak ada lampu remnya Nanti semuanya saja Ini ada ya Kalau gak salah Disini juga ada Lampu itu Lampu apa Lampu Yang bisa ngelir Yang bisa ngelir gitu ya Nah disini Kisih-kisihnya Sudah yang terbaru Nah disini untuk Legasinya Ini belum ada ECR66 ya Atau Uji Guling Ini belum ada Padahal itu Saya sudah komen Di postingan sebelumnya Tetapi Ini belum ditambahkan ya Mungkin ada Variasi yang Tersendiri ya Mungkin Nah untuk lampunya Seperti ini Untuk lampunya Ini saya harap Kalau untuk lampu sennya Itu menggunakan Salah satu Dari Lampu LED Karena kalau Hanya disini saja Itu kayak kurang terang Seperti Modnya Dari Mas Muhammad Nasir itu Untuk lampu sennya Itu kayak Terlalu kecil gitu ya Yang teronton Sama yang Kodonew itu Kalau yang ini Mantap Kalau Seandainya ini Dijadikan lampu sen yang Begini Yang kita Tendai Jadi kayak Speknya Busan Dan ini Semoga saja Nanti lampu mundurnya Ini Menyalah dengan terang Karena untuk Mod dari Mas Muhammad Nasir itu Saya rasa Kurang terang Untuk lampu mundurnya Dan disini Menggunakan Kenalpot Double Double Mobiler Selangnya Keren Seperti ini Nah Untuk interiornya Disini terlihat Untuk interiornya Disini ada TV kecil Di bagian seatnya Ini Jadi ada Audio video On demand Dan juga Ini pintunya Entah nanti Sliding Atau pintu swing Saya juga Belum tahu ya Karena belum Yang dibuka Ini Dan di bagian belakang Juga belum ada sensor Biasanya Kalau laksana Ada sensornya Jadi Dan kita lanjut Di sini Tidak ada Taman lagi Ya Tidaknya Ini Sudah Tidak Laksana Bagat Ini Bagian Samping Samping Kanan Tadi Kalau Itu kan Samping kiri Ini Samping kanan Untuk Samping kanan Disini Tidak ada Pintu driver Karena Disini Tidak ada Handle Pintu Juga Disini Ada Sematan Bagasi Bagasi Dari Peralatan Bus Ini Kalau Salah Sampingnya Dari Tidak Menyawa Sebaik Karena Bagian Atas Ini Berwarna Merah Mungkin Ya Jika Salah Bisa Dikoreksi Dan Untuk Samping Kanan Misalnya Tidak ada Perubahan Tidak ada Bedanya Dan Kita Lanjut Nah Disini Ada Yang Beda Dari Lover AC Atau Tempat AC Bukan Lover Tempat AC Nah Disini Ada Motif Apa Ini T Huruf T Sama Y Apalah Entah Ini Marknya Apa Yang Tau Silahkan Comment Ini AC Seperti Ini Kalau Yang Biasanya Biasanya Kan Hanya Polos Cuma Ada Persegi Panjang Tapi Ini Dibentuk Seperti Ini Entah Ini Marknya Ya Mungkin Nah Disini Ada Interior Terlihat Cama Kursinya Ini Seperti Spek Pada Umum Ya Tidak Spek Rosin Kalau Spek Rosin Kan Ada Tempat Tidak Sandoran Kaki Gitu Yang Van Strosin Atau Busman Pasti Tau Ya Kita Lanjut Nah Disini Yang Saya Suka Adalah Bagian Mesin Karena Untuk Mesin Sangat Rapi Untuk Ini Teksturnya Saya Suka 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 Nah Disini Ada Lampu Alis Yang Membentang Dari Depan Kebelakang Ini Lampu Selendang Samping Bagian Tengah Nah Ini Kalau Dibuat Lampu Setra Bakalan Bagus Tapi Kalau Ini Ases Bagus Jadi Ini Ada Operasinya Berwarna Biru Ya Namun Disini Kok Belum Adanya Terimu Julik Buat Penahan Bagasi Jadi Kurang Detail Bukan Kurang Detail Gimana Ini Sudah Detail Tetapi Apagasinya Ini Kayak Ngambang Gitu Ya Gak Ada Penahannya Handle Itu Teman Teman Kalau Ada Handlenya Ini Berakalan Bagus Mantap Pokoknya Ini Sudah Detail Banget Ya Dan Kita Lanjut Ini Bagian Belakang Bagian Belakang Ya Sama Sase Tingginya Ini Sase Jadi Kita Lanjut Sase Ini Bagian Depannya Untuk Bagian Depan Disini Sama Sama Yang Radial Jadi Kita Lanjut Aja Nah Disini Untuk Bagian Interior Untuk Bagian Interior Disini Dashboard Menggunakan XHD Yang Terbaru Nah Untuk Bagian Dashboard Ini Sangat Raui Banget Ya Juga Untuk Tombol Lengkap Ranget Disini Disini Ada Juga Lover AC Yang Menyatu Dengan LED Berwarna Biru Nah Disini Juga Ada Sion Sebenarnya Nanti Entah Dibukin Fake Atau Asli Kayak Aktif Gitu Seperti Gak Ada Yang Aktif Yang Avante Saja Itu Kalau Gak Salah Itu Fake Karena Supaya Gak Terlalu Berat Gitu Entah Nanti Bikin Fake Atau Real Saya Belum Tahu Ya Karena Belum Ada Informasi Dan Dan Ini Untuk Jamnya Bajan Tengah Untuk Seedriver Seperti Ini Seedriver Ya Dan Ini Untuk Kernet Atau Asisten Driver Bisa Untuk Disini Setirnya Masih Menggunakan Hidup Harga 8 Dan Disini Ada Ini Tempat Apa Ini Namanya Skat Apa Apa Bordes Apa Ya Yang Tau Silahkan Comment Ya Karena Saya Lupa Biasanya Disini Agak Nebel Ya Teman Teman Semacam Tempat Kelistrikan Ya Biasanya Kan Di Bagian Sini Untuk Kelistrikan Tetapi Ini Gak Ada Tapi Gak Masalah Kita Lanjut Oh Ternyata Sudah Habis Ya Oke Kita Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kita Review Dari Cuplikan Gambar Pada Kesempatan Kali Ini Dan Entah Nanti Modenya Ini Akan Release Secara Requestan Atau Secara Plasman Plasman Itu Paket Bagi Yang Belum Tahu Paket Itu Kayak Kita Beli Sasis Lalu Itu Ada Beberapa Varian Gitu Ya Teman Kayak Bulse Avanti Gitu Atau Gimana Saya Juga Kurang Tahu Karena Belum Ada Info Lebih Lanjut Ya Dan Entah Nanti Yang Diriliskan Dulu Itu Yang X J Atau Yang Lainnya Saya Juga Belum Tahu Tapi Kemungkinan Besar Yang Diriliskan Duluan Adalah Yang Ini Bodi XRD Entah Nanti Yang Sasis Hino Atau Scania Atau Mercy Mungkin Kita Tunggu Saja Dan Nanti Bila Ada Informasi Lebih Lanjut Nanti Akan Saya Buatkan Videonya Lagi Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Maaf Saya Fabric Tensional Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wisit Mania Yo